Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya jumpa lagi dengan saya di channel hobi main burung semoga teman-teman yang menyaksikan video ini selalu dalam keadaan sehat bahagia dan juga sejahtera ya teman-teman amin teman-teman nah pada kesempatan kali ini saya akan membahas kesalahan dalam pengkondisian trotol ya teman-teman nah kebanyakan kan yang memelihara trotol ini adalah para pemula ya dan kebanyakan mereka tidak terlalu mengerti tentang bagaimana pengkondisiannya nah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang itu semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat saksikan terus videonya sampai habis semoga video ini dapat bermanfaat check this out selamat menikmati selamat menikmati ya jadi teman-teman buat teman-teman yang memiliki trotol saya hanya ingin memberikan saran kalau trotol itu belum waktunya untuk disetting ya teman-teman dan beberapa trotol pun belum memiliki birahi jadi dalam pengkondisian trotol ini kita harus fokus pada pemberian nutrisi yang seimbang ya untuk pertumbuhan burungnya kita beri ef yang tinggi gak apa-apa teman-teman tapi baiknya diselang-seling agar seimbang seperti yang tadi saya bilang ya kita harus menyeimbangkan pertumbuhannya nah misal bolehlah kita berikan jangkrik untuk hari ini nih tapi bolehlah kita seling ngasih dia cacing terus kasih dia ntar bulat nanti kasih dia kerotor nah bolehlah di macem-macem agar dia doyan makan apapun ya agar nanti saat dia dewasa kita kasih apa juga dia mau ya teman-teman nah pokoknya kita fokus untuk menyeimbangkan nutrisi pada burung trotol ini ya agar pertumbuhan ini bisa maksimal jadi akan bermasalah jika burung yang sedang masa pertumbuhan ini malah disetting teman-teman itu adalah salah satu hal yang salah ya teman-teman contohnya seperti pagi kita kasih tiga sore tiga padahal burung trotol ya kan kasihan teman-teman dia malah kekurangan nutrisi gitu lebih baik kita jor aja gak apa-apa selagi dia masih dalam keadaan pertumbuhan ya masih membutuhkan nutrisi yang banyak untuk pertumbuhannya ya ya jadi itu aja sih untuk pengkondisian saat trotol ya teman-teman semoga apa yang saya sampaikan ini ini dapat bermanfaat dan juga buat teman-teman yang memiliki pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar sekali lagi semoga video ini bermanfaat salam satu hobi hobi main burung selamat menikmati Terima kasih.